Intro Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada materi ini adalah 3.1 Memberi contoh ungkapan senderhana yang menyatakan harapan atau arraja atas suatu kebahagiaan dan prestasi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interaksi, interpersonal, lisan, dan tulis sesuai dengan konteks penggunaannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juanda Pirzal Channel Pada kesempatan ini akan membahas tentang materi untuk kelas 12 yang intinya pada KD 3.1 tentang asal ibur roja namun topik intinya adalah tentang al-hiwayat sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pembelajaran ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh orang yang mempelajarinya yang pertama al-istimah, kemudian al-kira'ah, kemudian al-muhadasa, kemudian al-kitabah al-istimah wal-kira'ah adalah al-istimah yang pertama mendengarkan, kemudian membaca telah membaca al-kalam, atau al-muhadasa, atau berbicara kemudian al-kitabah menulis ditunjang dengan al-qa'idah, atau tata bahasa, dan al-kalimat ar-wa'isiyah atau kosa kata-kosa kata baru yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas nah, pada bagian pertama ini Juanda Pirzal Channel akan membahas tentang al-kalimat ar-wa'isiyah kata-kata pokok, atau kosa kata-kosa kata baru yang berkaitan dengan pembahasan al-istimah wal-kira'ah untuk jelasnya sebagai berikut ihfal zilm prodatil atiyah hafalkan kosa kata-kosa kata berikut ini berguna untuk menunjang pengetahuan siswa dalam mempelajari al-istimah wal-kira'ah berikutnya yang pertama adalah yajlisuna 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 artinya mereka laki-laki duduk, sedang duduk kemudian hiwayatun artinya hobi kemudian mutaparrikoh mutaparrikotun artinya yang berbeda-beda kemudian sohidusamaki sohidusamaki nah, ini orang yang sedang mengail ikan atau bahasa kitanya memancing kemudian sakana sakana artinya tinggal tinggal di suatu tempat kemudian koribumin 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 artinya dekat nah, koribumin ini adalah idiom beda dengan jauh atau diduha atau apa namanya perbedaannya kalau koribumin kalau jauh ba'idun an ba'idun an pakai an sedangkan koribun pakai min idiomnya kemudian an nahru artinya sungai nah lanjutnya asibaha apa itu asibaha asibaha merupakan suatu hobi yang artinya berenang kemudian nashid tilmizatun nashidotun tilmizatun nashidotun peserta didik karena pakai tun maka dia perempuan yang artinya peserta didik yang rajin kemudian al-kashafah al-kashafah merupakan salah satu hobi bagi peserta didik termasuk di SMA mereka anak-anak yang sering menggunakan api unggun kemudian baris berbaris anak-anak ramuka kemudian hissatut ta'alum hissatut ta'alum jam pelajaran kemudian ar-rihlah jalan-jalan merupakan suatu hobi juga atau turism kemudian al-utlah liburan kemudian zarah artinya mengunjungi nah selanjutnya kita langsung ke al-istimak wal-kira'ah perhatikan teks berikut ini al-istimak wal-kira'ah ada enam paragraf dengan judul al-hiwayah judulnya al-hiwayatun artinya hobi-hobi paragraf pertama isma' isma' waqra' al-kira' ata' al-atiyah dengarkan lalu bacakan bacaan berikut ini atau tek berikut ini ar-shad wa'ashabuhu yajlisuhu nafisopis salis jadi ar-shad dan sahabat-sahabatnya mereka duduk di kelas tiga minal madrasatil aliyah al-hukumiyah al-ula rambutan di SMA negeri satu rambutan dimana itu sumatra al-janubiyah sumatra al-janubiyah yaitu sumatra selatan wahum yazhabuna wahum yazhabuna ilal madrasati mereka pergi ke sekolah kulla yawm setiap hari illah kecuali yaumil ahad kecuali hari ahad wa kulluhum yamlikuna hiwayatan mutaparriqoh dan semuanya setiap mereka itu mempunyai hobi yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda kita ulangi bacaannya ar-shadu wa ashabuhu yajlisuna pilsopis salis minal madrasati al-aliyat l-hukumiyat l-ula rambutan sumatra al-janubiyah wahum yazhabuna ilal madrasati kulla yawmin illa yawmil ahad wa kulluhum yamlikuna hiwayatan mutaparriqotan kita lanjut ke paragraf yang kedua hiwayatu ar-shad soydus samak ar-shad mempunyai hobi memancing ikan pi aukotil farog pada waktu-waktu senggang sayyadal ar-shad anwa as-samak ar-shad memancing ikan macam-macam ikan lianna hiwayatuhu soydus samak itu dikarenakan hobinya adalah memancing fil'utlah wa fil'utlah pada saat liburan zahabah ar-shad ila korea ar-shad pergi ke desa atau kodosun atau kampung dan lain sebagainya hunaka disana sayyada ar-shad as-samak ar-shad memancing ikan di sungai kita ulangi bacaannya hiwayatu ar-shad soydus samak pi aukotil farol sayyada ar-shad anwa as-samak lianna hiwayatuhu sayyadus samak wa fil'utlah zahabah ar-shad ila korea hunaka sayyada ar-shad as-samak fin nahr kita lanjut ke paragraf yang ketiga nah hobi temannya lagi teman si ar-shad yaitu imron hiwayatuh imron as-sibaha imron mempunyai hobi berenang sakana imron kori bumminan nahr imron tinggal di dekat sungai kullu yaumin zahabah imron wa as-shabuhu ilan nahr lissibaha setiap hari imron pergi bersama teman-temannya ke sungai untuk berenang kita ulangi bacaannya hiwayatuh imron as-sibaha sakana imron kori bumminan nahr kullu yaumin zahabah imron wa as-shabuhu ilan nahr lissibaha kemudian kita lanjut ke paragraf yang keempat wa patima hiyatil mi'zatun nasyitutun teman si arsat patima merupakan siswi yang rajin yang tekun hiwayatuh al-kashafa dia mempunyai hobi pramuka kanat patima a'do'a munazamatil kashafa fi maturasatihah dia merupakan anggota pengurus pramuka di sekolahnya kullu yaum kullu yaum sabti ba'da intiha'i hifzatil ta'allumi tazhabu patima ila markazil kashafa setiap hari sabtu setelah selesai pembelajaran patima pergi ke posko pramuka atau gudah pramuka atau apapun itu hunaka tata'anlamu anil kashafa dia disana belajar tentang kepramukaan kita ulangi lagi bacaannya kita lanjut ke paragraf yang kelima nah si salmah sekarang apa hobi si salmah wa ammas salmah hiwayatuhu attabakh salmah hobinya memasak pi auqatil paroh tatbakhu salmah anwa'al at'imata wal mashrubat jadi pada saat waktu senggang waktu kosong patima memasak macam-macam makanan dan minuman wahiyya turidu antakuna tabi khatan mashhurutan pil aati dia ingin menjadi koki yang populer di masa yang akan datang walizalika tata'allamu salmah an kaifiyat attabakh karena itu salmah belajar tentang bagaimana atau metode memasak baiklah kita ulangi bacaannya kita lanjut ke paragraf paragraf yang terakhir yaitu paragraf yang ke-6 al-paqra as-sadisa wal'an ismail sekarang ismail mahiwayatu ismail apa hobinya ismail wa ismail hiwayatuhu rihla si ismail mempunyai hobi jalan-jalan atau turism fi ayyamil utla pada saat liburan zahaba ismail ila ayyimakan pergi ismail ke bermacam-macam tempat dan pada liburan kali ini dia mengunjungi pamannya di jakarta kita ulangi bacaannya demikianlah pembahasan tentang al-istimah wal'kira pada kesempatan kali ini khususnya tentang al-hiwayat al-hiwayat atau hobi-hobi semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk membahas tentang hobi-hobi ini terima kasih atas segala perhatiannya wabillahi topik uhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas segala perhatiannya semoga bermanfaat sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya tunggu video-video dari juanda virzel channel makasih dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih